Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melimpahkan berkas perkara kasus gratifikasi masuk perguruan tinggi Universitas Lampung tahun 2022 ke pengadilan negeri Tanjung Karang. Dalam pantauan tim Sabure TV di pengadilan negeri Tanjung Karang, KPK membawa dua buah koper berwarna biru yang merisi berkas perkara kasus Karomani dengan nomor BP114BIK0200-23-12-2022. Turut juga tertulis perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima suap atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya terkait penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung tahun 2019 hingga 2022. Sementara padok koper berikutnya berisikan berkas perkara secara terpisah antara Profesor Heriandi dan Muhammad Basri dengan nomor BP-115-DIK0200-23-12-2022. Humas PM Tanjung Karang Deddy Wijaya Susanto membenarkan jika hari ini pengadilan negeri Tanjung Karang telah menerima berkas perkara atas nama Koromani, Heriandi, dan Muhammad Basri. Tiga nama itu yang diterima hari ini dan sedang diverifikasi berkas. Deddy juga menyampaikan penentuan jadwal sidan akan dilakukan setelah verifikasi berkas telah usai dilakukan. Perkiraan dimulai jadwal sidang sendiri penentuannya kapan? Nanti setelah verifikasi berkas, kalau untuk penunjukan itu harusnya secepatnya. Kalau saat ini lengkap kurang lebih satu minggu sudah penentuan berkas. Kalau sudah lengkap dan mendengar catatan lengkap untuk berkas berkas, kalau tidak ada kekurangan. Untuk kemungkinan pimpinan sidang, majlis ketua sendiri akan berubahkah atau sebelumnya dari? Oh itu berubah-ubah dari ketua pengadilan. Berubah dari ketua pengadilan. Tapi saat ini nanti akan kami informasikan melalui SIPP. Tapi ini sudah sudah terima. Kalau sudah berkata. Setelah verifikasi berkas ini, Pak, penunjukan majlis hakim ya? Ya, setelah verifikasi berkas, berkas akan lanjut sesuai dengan alurnya. Penunjukan baru sebelum mulai ya? Sampai berkas itu ke meja ketua, penunjukan majlis hakim, penunjukan panitra pengganti, dan seterusnya. Sampai majlis hakim itu menentukan jadwal harisida. Ada kemungkinan apa pak hakimnya lima? Karena ini kan kasus yang cukup menarik perhatian publik kan? Ada kemungkinan gak? Itu semua kalau jumlah hakim itu memang itu hak prerogatif daripada pak ketua itu sendiri. Dengan pertimbangan-pertimbangan. Bisa saja itu nanti akhirnya. Bisa saja. Gak menutup kemungkinan ya, Pak? Gak menutup kemungkinan. Itu hak prerogatif ketua. Siap itu harus menarik, Pak. Ya. Dan juga mungkin bobot daripada perkara ini. Jadwal sidangnya bisa sama, tiga ini apa disatuin, apa gimana, Pak? Tergantung nanti apakah itu satu majlis hakim atau tidak, itu kan mungkin bisa berbeda nanti ya. Kurang lebih kan seperti itu. Nanti secara resmi bisa dilihat. Ini, Pak. Dari Bandar Lapung, Agu Ihlasul, Saburai TV melaporkan.